Selamat berjumpa kembali dengan tutorial metodologi kritis. Kali ini saya akan menyukuhkan satu perhelatan daring, yakni wisuda Universitas 11 Maret. Sungguh berkah dari COVID itu karena Universitas 11 Maret yang melakukan suatu wisuda dengan online, sehingga para anggota senat hanya berada di dalam rumah masing-masing dan menggunakan satu aplikasi web Zoom Meeting. Kemudian di tempat yang biasanya kita melakukan wisuda, rektor, pembantu rektor, dan juga pembaca doa, dan beberapa staff yang membacakan dan yang sebagai protokol dapat dihadir di sana. Sehingga wisuda ini sangat terbatas. Dan kita juga dapat mendatangkan pembicara lain yang hanya rekaman saja yang kita pindah. Kemudian juga para wisudawan dari rumah mereka ikut di dalam sidang ini. Termasuk juga ada wakil wisudawan yang ada di tempat bagi representasi dari kehadiran. Tetapi seluruh anggota senat dan juga mahasiswa yang wisuda dapat melakukan pertemuan ini secara online. Dan saya mempunyai kesan bahwa ini sangat menarik, tidak ribet, sederhana, tetapi tidak mengurangi ofisialitas atau hal-hal yang bersifat resmi. Dan saya kira memang ada beberapa pemakasan seperti pemindahan kucir toga saja. Tetapi hampir seluruh kegiatan dari wisuda daring ini sudah cukup representatif. Dan juga ini disebabkan karena kita sekarang ini tidak bisa melepaskan dari teknologi, komunikasi, dan informasi. Sehingga demikian dapat dilakukan, sehingga nanti para wisudawan yang ada di luar negeri atau di pulau tidak perlu datang lagi ke UNS, ke auditorium, tetapi cukup di rumah dan kemudian mengikuti secara online. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang dan banyak lembaga pendidikan. Terima kasih telah menonton! Periode 2, tahun 2020, Universitas 11 Maret, Surakarta, 2 Mei 2020, dibuka oleh Rektor. Prof. Dr. Jamal Bivaho, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, wisuda daring, periode 2, tahun 2020, Universitas 11 Maret, Surakarta, tanggal 2 Mei 2020, saya nyatakan dibuka. Laporan wisuda oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Insinyur Ahmad Yunus Magister Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namu budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas 11 Maret, yang terhormat para wabarakatuh Rektor, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas 11 Maret, yang terhormat anggota Senat Universitas 11 Maret, serta para usikawan dan keluarga. Dengan diiringi rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya, dalam suasana pandemi COVID, kita bisa meninggalkan wisudah dari ini. Nunghi Angraini, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Sigit Pratama Aus Titia Nasrudit, spesialis jantung dan pembuluh darah. Doni Hendrianto, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Febri Arianto Bayu Laksmono, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Dwi Jayati Subun Sudistio Dewi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nunghi Andrea, spesialis anak. Dr. Masayu Lubna Aniyazi, spesialis anak. Hitis Dwi Tanti, spesialis penyakit dalam. Sandi Anandita Marfianto, spesialis penyakit dalam. Astri Dwi Diabdi, sarjana psikologi. Tomi Adi Wijaya, sarjana psikologi. Fitri Fazrika Sari, sarjana psikologi. Fathia Fauzia Rahmah, sarjana kedokteran. Pelantikan sebagai dokter, magister, dokter spesialis, sarjana, dan ahli madia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Universitas 11 Maret, Secara resmi menyatakan bahwa, Saudara-saudara telah selesai dalam menempuh program pendidikan Di Universitas 11 Maret. Lulusan program dokter, Berhak menggunakan gelar dokter. Lulusan program magister, Berhak menggunakan gelar magister. Lulusan program pendidikan dokter spesialis, Berhak menggunakan gelar dokter spesialis. Lulusan program sarjana, Berhak menggunakan gelar sarjana. Dan lulusan program diploma tiga, Berhak menggunakan gelar ahli madia. Universitas mengharapkan, Agar kompetensi yang saudara miliki, Dapat saudara abdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Universitas juga mengharapkan, Saudara-saudara bekerja keras, Baik, dan penuh tanggung jawab, Serta menjunjung tinggi nama almamater. Kami lepas saudara dengan doa, Semoga atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahasiswa, Saudara berhasil dalam karir saudara. Amin. Prasetya Alumi Universitas Basmara, Oleh perwakil wisudawan, Tessania ul Abab Sugeng Sarjana Manajemen, Anggota Senat, Kami mohon berdiri. Prasetya Alumi Universitas 11 Maret, Dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Alumi Universitas 11 Maret, Menyatakan Prasetya. Satu, Kami akan senang biasa, Menjunjung tinggi, Harkat matabat kami, Sebagai alumni yang berwawasan kemandirian, Dalam segala perilaku kehidupan. Dua, Kami akan senang biasa, Berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah, Dan mengusahakannya, Agar menjadi tumpuan kehidupan masyarakat. Tiga, Kami akan senang biasa, Memperjuangkan cita-cita, Ajaran, Dan kehormatan alma mata, Serta guru-guru kami. Empat, Kami akan senang biasa, Bekerjakan, Untuk mewujudkan, Pridharma Perjualan Timah. Timah, Kami akan senang biasa, Mengumbangkan dan mengaktikan ilmu pengetahuan, Dari kepentingan masyarakat, Bangsa, Negara, Dan umat manusia. Moga Tuhan memberkati, Dan mengaburkan kekasihah kami. Kami akan senang biasa, Sampai, Rektor, Universitas 11 Maret, Serta seluruh, Sipitas Akademika, Universitas 11 Maret, Yang saya banggakan. Puji syukur, Marilah kita panjatkan, Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya, Sehingga kita dapat menghadiri, Upacara, Wisuda, Periode 2, Universitas 11 Maret, Surakarta, Dalam keadaan sehat, Walafiat. Wisuda ini kita laksanakan, Dalam suasana yang berbeda, Karena kita berupaya, Beradaptasi dengan situasi yang ada. Semenjak kemunculannya, Pada akhir tahun 2019 lalu, Coronavirus ini menyebabkan, Berbagai perubahan yang fundamental, Pada kehidupan kita. Awalnya kita memperkirakan, Karyawan akan kehilangan pekerjaan, Karena tergantikan robot, Pada dekade mendatang, Namun, Saat ini, PHK terjadi lebih cepat, Bahkan, Kehidupan keaklaman juga berubah. Bila selama ini kita, Meyakini, Kemajuan teknologi, Yang menjadi, Pembawa disrupsi, Maka, Kali ini, Bahwa, Saat, POP 2, Adalah pembawa, Disrupsi global, Pada abad ini. Ada satu, Fenomena sosial, Yang saya pandang, Memprihatinkan. Dalam penanganan, Masalah kesehatan, Semacam ini, Sudah tentu, Para tenaga kesehatan, Menjadi ujung tombak. Mereka, Berjuang, Sekuat tenaga, Tidak mengenal waktu, Merawat, Para pasien, COVID-19. Dan, Karena sifat, Virus itu, Para dokter, Dan tenaga medis lainnya, Harus, Bekerja, Dalam kondisi, Yang sangat tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Duda, Salam Kerajutan. Yang saya hormati, Bapak Maskal, DRI, Dr. Honoris Kausal, Adi Cahyanto, SIP, Panggunga, DRI sekaligus, Ketua Dewan Penyentul, Unifcah 11 Maret, Yang saya hormati, Bapak Doktor, Iwan Sahrir, Staf khusus, Menteri Pendidikan, Dan Kedubayaan, Yang saya hormati, Bapak Profesor, Doktor, Ketua Sekretaris, Dan seluruh anggota, Senat Unifcah 11 Maret, Yang saya hormati, Bapak Ibu, Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pasar Sajana, Dan Sekolah Vokasi, Unifcah 11 Maret, Yang saya hormati, Bapak Ibu, Orang Tua, Wisudawan, Dan seluruh, Wisudawan, Wisudawati, Unifcah 11 Maret, Serta, Rekan-Rekan, Wartawan, Yang berada, Di mana saja, Sebagai pendaluan, Dari sambutan saya, Marilah kita, Panjakan puji syukur, Tuhan yang mahasiswa, Yang telah melimpahkan, Rahmat, Hidayah, Kepada kita semua, Perlu saya sampaikan, Bahwa sesuai dengan kalender akademik, Unifcah 11 Maret, Sebenarnya, Pelaksanaan acara wisuda, Dere B2, Dijadwalkan pada tanggal, 25 April, 2020. Namun demikian, Karena pertimbangan situasi, Dan kondisi, Pandemi COVID-19, Yang mengharuskan, Penerapan sosial disenter, Maka kami memutuskan, Perubahan jadwal, Dan tata calab wisudanya, Akhirnya, Memperbimbangkan, Penghormatan terhadap, Para berjuang pendidikan nasional, Maka dipilihlah, Tandal 2 Mei, 2020 hari ini, Seperti, Tata upacara wisuda, Periode 2, Unifcah 11 Maret, Dengan tanpa mengurangi, Keabsahan dan kehebatan wisuda, Tata upacara perhebatan wisuda, Unifcah 11 Maret, Periode 2, Kali ini pun, Harus dilaksanakan, Dengan, Ten Conference, Atau, Pia, Aplikasi, Webber, Mix, Dume Cloud Meeting, Dan, Youtube, Dengan tetap, Memperhatikan, Protokol kesehatan, Yang ditentukan oleh, Pemerintah, Saya, Saya yakin, Wisudawan, Yang terhubung, Melalui media ini, Nantinya, Pasti akan, Saling, Memirimkan, Ucapan selamat, Melalui chat, Untuk, Menggantikan, Keliwan, Suasana, Wisuda, Yang terpaksa, Tidak bisa, Dikelar, Seperti, Yang seharusnya, Pada kesempatan, Yang berbahagia ini, Saya, Atas, Dengan pribadi, Maupun, Akademik, Kulintas, Sebelas Maret, Mengucapkan, Selamat, Dan, Sukses, Kepada, 259, Orang, Wisudawan, Yang pada hari ini, Telah, Diwisudah, Para, Wisudawan, Yang, Saya, Tandakan, Dalam, Kondisi, Yang, Serta, Dengan normal, Akibat, Pandemi, COVID-19, Seperti, Yang kita alami sekarang ini, Setidaknya, Ada hikmah, Yang kita petik, Pertama, Kesehatan, Dan, Kebersihan, Ternyata, Merupakan, Hal, Yang sangat berharga, Karena, Bisa, Melindungi, Dari berbagai penyakit, Termasuk, COVID-19, Kedua, Banyak, Orang, Yang semakin tepul, Beribadah, Untuk, Mengingat, Kepada Allah, Kepada Tuhan, Introspeksi diri, Istirahat cukup, Memiliki waktu yang panjang, Terkumpul untuk keluarga, Hingga, Bumi, Yang akhirnya punya waktu untuk istirahat, Dari berbagai paparan, Polusi udara, Jalanan yang lengan, Dan, Masih banyak lagi, Perubahan drastis, Yang terjadi, Di bumi ini, Ketiga, Dunia pendidikan, Menjadi akrab, Dengan teknologi digital, Untuk, Melukung, Pembelajaran, Dan, Kegiatan, Non-akademik, Lainnya, Cara-cara, Baru-baru, Perguruan tinggi, Harus ditempuh, Termasuk, Yang dilakukan, Di, 2011 Maret saat ini, Dosen, Mahasiswa, Tenaga administrasi, Dibuntuk, Untuk harus, Menguasai komunikasi online, Baik, Sinkronus, Maupun, Asinkronus, Untuk mendukung perkulian, Dan, Ujian-ujian, Juga, Harus, IAW, Memainkan, Gawain, New Cloud Meeting, Webbed, WhatApps Group, Google Classroom, Spada, OpenCourseWare, Atau OJW, Dan, Lain-lain. Begitu juga, Dengan, Para pimpinan, Universitas, 11 Maret, Dalam menjalankan, Manajemen, Layanannya, Telah dilakukan, OpenLine System, Yakni, Antara lain, Pengembangan, Mobile Application, Test, Di, UNS, Berbagai kegiatan rapat, Diskusi, Antara pimpinan, Dan, Juga, Dengan, Mahasiswa, Seminar, Conference, Wisuda, Seperti ini, Juga, Dilakukan. Menajat kepadamu, A'udhu, Bikalimat, Ilah, Hittamati, Minsyari, Ma'af, Rafa, Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, Yang, Sempurna dari kejahatan makhluk, Yang, Dijitakannya. Bismillahilladzi, Layaduruh, Ma'as, Bismihi, Sayyum, Bil'arti, Wala, Bissamai, Wawassami'un, Ali, Dengan nama Allah yang bersama namanya, Tersuatu apapun tidak akan dapat menjelakarkan, Baik di bumi dan di langit. Engkau lah, Ialah Allah maha mendengar, Lagi maha mengetahui. Ya Allah, Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Dosa orang tua kami, Baik yang masih hidup, Maupun yang telah mendahului kami, Serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, Mohon perkenan engkau mengakulkan doa dan permohonan kami. Rabbana adina bidunia hasana, Wafil akhiratuh hasana, Wa inna adabanna, Subhanallah, Raffikadabla, Insyahti amat Yesukun, Wassalamun alam salim, Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.